Pemirsa Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Castle berhasil meraih 11 medali pada ajang Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta yang digelar pada 20-26 Juni 2022 lalu. Sebanyak 5 kontingen Pesparawi Castle meraih medali emas pada ajang Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta. Kelima kontingen tersebut yakni kategori Paduan Suara Anak-Anak, Solo Remaja Putra, Solo Remaja Putri, Solo Anak Usia 10-13 tahun, dan Solo Anak Usia 7-9 tahun. Sementara 6 kategori lainnya juga berhasil mendapat medali perak dan perunggu, yakni dari kategori musik pop gerejawi, paduan suara dewasa campuran, vokal grup, paduan suara wanita, paduan suara pria, serta paduan suara remaja campuran. Dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Suparno, Gubernur Castle menyampaikan apresiasi atas usaha terbaik seluruh kontingen Pesparawi pada ajang Pesparawi tingkat nasional. Menurut Pesparawi, Pesparawi menjadi salah satu cerminan wujud kerukunan dan kolaborasi. Oleh karena itu diharapkan melalui kelompok paduan suara, nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, kerukunan, serta kebersamaan berkembang dan disebarkan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Kita akan, terutama kita berindah-indah, keberadaan itu kita harus kita satukan, baik itu etnis, budaya, macam-macam itu kita harus bersatu, prinsipnya itu dalam negara. Dengan kegiatan ini persatuan kita akan lebih kuat, prinsipnya itu. Harapannya apa? Harapannya bahwa dengan kegiatan ini masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya itu kan bisa saling menjalin keagaban, kemudian kebersamaan, baik itu apa, kalau pun perbedaan agama-ras ini kita harus bersatu di hubungi langsung. Alhamdulillah ya Tuhan karena Kalsel bisa menambah emas lagi, kita mendapat 5 emas dan 6 perak. Nah kategorinya PSR yaitu paduan suara anak, wakil perempuan, lulu, remaja. Jadi mereka dengan semangatnya menyanyi, membawa nama Kalsel dan mendapatkan emas. Luar biasa ya. Kita paduan suara terjauh ini seluruh Indonesia nasional. Di Kalimantan Selatan itu hanya Kalimantan, eh di Kalimantan, hanya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang belum menjadi tuan rumah. Kalimantan Utara kan provinsi baru, tapi Kalimantan Selatan sudah provinsi yang dikatakan sudah lama. Nah, tapi memang nanti karena ini menyangkut masalah budaya. Kita harus siap semuanya, masalah penyelapan, pemikiran itu. Tapi ke depannya, syarapan saya memang bisa menjadi tuan rumah. 2023 mendatang, Provinsi Papua Barat akan menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Kontingen Kalsa pun menyatakan optimis, akan kembali mendulang medali pada penyelenggaraan Pesparawi Nasional tahun depan. Ahmad Ramadhani, Bancar TV